Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di Govlogy TV Kali ini saya akan mereview Peralatan camping, apa yang saya gunakan Pada saat solo camp ini Menggunakan mobil ya Peralatannya mungkin sama aja Seperti yang saya naik pas Motocamping Atau naik motor Dengan si CRF atau 125 Yuk kita review Apa-apa aja sih Peralatan saya gunain Oke jadi Pada saat solo camp ini Saya menggunakan mobil Honda HR-V Dan ini dia Tenda dan Rautant camping saya Saya menggunakan tenda Snowpeak Texas size 1 Ini buat satu orang Tapi dua orang juga bisa digunain Tapi cumpit sih Ini dia model tendanya Biasa-biasa kalau saya Kalau solo camp Naik Z125 atau CRF Saya menggunakan tenda ini Karena simple banget sih Karena sudah ada tab dengan tendanya Ini saya ada Pakai ini ya Tiang Dari merek Snowpeak Untuk menggantung lentor ini Lampu Gantung ini Dari Gull Zero Meraknya Gull Zero Lighthouse 250 Lampu LED ya Dan ini Dan ini adalah Merak dari Snowpeak juga Grill buat pembakaran Dan itu bekas kayu bakar tadi malamnya Dan ini atlas Buat duduk itu Dari merek Termares Dan ini kursi yang biasa saya gunain ya Saat mati kemping Karena Ultralight Meraknya Helinox Dan mejanya lipatnya juga Dari Helinox Ini benar-benar ringan banget Buah ini Jadi sangat praktis banget Buat camping kemanapun Terus Dari mejanya Saya meja tetap menggunakan Dari GSI Outdoors Meja Ultralight ya Meja lipat Yang kecil ini Biasa sih Saya gunain Kalau mendaki gunung Atau hiking gitu Dan ini Kanisternya Gas canister 250 gram Dari merek Soto Dan itu 250 gram juga Gas canisternya Meraknya GSI Outdoors Ini buat tanggang roti Itu juga Stoofnya Merk GSI Outdoors Dan itu Stoofnya juga merek Soto Ini juga sama Pannya Yang satu liter Juga dari merek Soto Ini ya Bekas saya sarapan Ini meja lipat juga Buat mempun peralatan apa-apa Dan disini ada peralatan Seti sendok dan lain-lainnya Di dalam Ini bahan-bahan makanan Bumbu dan lainnya Dan ini alat-alat Pisau Gergaji gitu Atau Ada kapak juga Itu telur Dan di dalamnya Ditarik di dalam tendanya Ini dia tendanya Ini lampu LED yang saya pakai Pas malam hari itu Dari mereknya Gold Zero juga Ini sangat membantu banget Pas malam hari Sangat beraktifitas Di luar Dan lampu ini sangat terang banget Dan ini dia Saya pakai sleeping bag Dan di bawahnya itu Noreng Itu ada sleeping pad Yang udara Yang ditiup Dan di bawahnya ada matras Dari foam gitu Ini dia tendanya dalamnya Ini sebenarnya masih bisa sih Buat dua orang Tapi Sempit sih sepertinya Bisa nggak pernah nyoba Yang biasa sering sendiri sih Kalau pakai tenda ini Belum pernah berdua Juga saya ada lampu-lampu Karena saya nyimpan disana Casan alat-alat RKAM Dan balasannya juga bisa dibuka ya Pintunya gitu Bisa di Ini Yaudah sekian Paling review Apa yang saya bawa Saat solo camp Menggunakan mobil ini ya Nggak terlalu banyak juga sih Nggak sampai kayak pindahan rumah Tapi yang penting Berfungsi dan fungional sih Jadi sekian review singkat Tentang Peralatan yang saya bawa Yang saya review ini Pada saat saya solo camp Menggunakan mobil Oke terima kasih Yang sudah menonton Thanks for watching Bye 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 bye